Setelah tiga hari menghilang usai berenang di sungai Klawing Purbalingga, Jawa Tengah, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban tenggelam dalam kondisi telah tewas. Jasad pemuda berusia 18 tahun warga desa Galuh kecamatan Bojong sehari ini ditemukan sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian. Sementara di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tim SAR menemukan satu korban perahu terbalik di aliran sungai Kapuas desa Sei Asam selasa pagi. Perempuan berusia 61 tahun ini langsung dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di desa Sei Asam. Hingga kini, petugas masih mencari suami korban yang hilang. Perahu yang dinaiki kedua korban dan dua orang lainnya dilaporkan terbalik, diduga akibat diterpa angin kencang Senin kemarin. Tim Liputan, CNN Indonesia